Setelah pindahan hewan ternak kesayangan, sekarang kita simak yuk beberapa cara unik memasak yang ada di Nusantara. Bakar batu ala Papua Bolangers, di Papua ada tradisi bakar batu, yaitu memasak dengan cara menumpuk puluhan batu ke dalam perapian. Tradisi bakar batu sudah berlangsung selama berabad-abad sejak zaman nenek moyang masyarakat Papua dulu. Budaya ini biasa dilakukan untuk mengucap syukur kepada Tuhan dan untuk merayakan hari-hari penting di desa. Selain itu, bakar batu juga menjadi alat untuk mempererat hubungan warga. Susun batu dengan baik, lalu tutup bagian atasnya supaya panasnya lebih cepat. Setelah ubi dan peladi dimasukkan, sekarang tinggal menutupnya dengan dendaunan lebar. Tujuannya supaya uap panas dari batu tidak keluar dan makanannya cepat matang. Dengan cara masak seperti ini, makanan bisa matang secara merata hingga ke bagian dalam. Bakar batu ala Maluku Gak cuma di Papua, orang Maluku juga punya tradisi yang sama. Memasak dengan menggunakan bakar batu. Kali ini yang dimasak kue bakar lele khas dari Maluku, Tenggara Barat. Kue ini terbuat dari adonan kumbili yang diserut, ditambah gula dan kelapa paru. Masukkan adonan ke dalam batu kelapa yang sudah dilapisi daun pisang. Siapkan batu panas yang sudah membara. Bongkar, lalu alasi dengan tumpukan kasbi atau singkong. Alas kasbi ini berguna supaya kue yang akan dibakar di atasnya gak gosong. Terakhir tutup kembali dengan daun dan sisa bara api di atasnya. Kalau kasbi atau singkongnya sudah matang, artinya kumbili lele bakarnya pun sudah matang dan siap dinikmati. Hmm, harum, gurih dan nikmat.